Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dengan DPRD DKI Jakarta. Untuk mengetahui informasi lengkap, mari kita bergabung bersama Julita Trisnasari dari kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Ya, Julita, apa hasil mediasi antara Gubernur DKI dan DPRD? Ya, Mendy, usai mediasi antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD di Kementerian Dalam Negeri ini, baik Ahok maupun sejumlah anggota DPRD enggan mengomentari apa yang terjadi di dalam mediasi, begitu juga dengan hasil mediasi ini. Di mana tadi Ahok langsung pergi meninggalkan gedung dan sementara itu DPRD yang kami tanyakan tidak mau menjawab, kecuali Lulung Lunggana yang merupakan salah satu anggota DPRD DKI Jakarta yang mengatakan bahwa akan memberikan pendapatnya ataupun tanggapan dari DPRD nanti sore di Balai Kota terkait dengan mediasi tentang RAPBD ini. Sementara itu dari Kementerian Dalam Negeri sendiri mengatakan bahwa wajar saja jika di dalam sebuah mediasi ada perbedaan pendapat dan juga ada suara keras di dalam sana namun secara keseluruhan mediasi ini berlangsung lancar dan nantinya pendapat-pendapat yang ada di dalam mediasi ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk dievaluasi Mendagri terkait dengan RAPBD dan selambat-lambatnya hasil mediasi ini akan diubungkan pada tanggal 13 mendatang. Ada pun beberapa opsi yang dipertimbangkan yang menjadi putusan nantinya tentang RAPBD ini adalah menggunakan RAPBD yang diajukan Ahok melanjutkannya kemudian memberikan sedikit perubahan untuk menjadi sesuatu yang baru dan ataupun menggunakan rancangan RAPBD, peraturan rancangan RAPBD yang menggunakan e-budgeting yang telah dicanangkan sejak 2014 lalu. Mendy. Kita akan simak bagaimana Kementerian Dalam Negeri akan menyelesaikan konflik antara Gubernur dan DPRD. Terima kasih Julita atas laporannya. Demikian laporan langsung reporter kami Julita Trisnasari dari kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.